Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa malam ini saya coba untuk membahas tentang masalah kemuliaan dan keutamaan dari tahajud Solat tahajud merupakan solat sunnah yang paling utama setelah solat fardu Jadi hukumnya sunnah mu'akadah, sunnah yang sangat dianjurkan itu hukum dari solat sunnah tahajud Kemudian tahajud itu berasal dari kata tahajjada Artinya istaiqaza Apa itu? Terjaga Sengaja bangun pada tengah malam Maka inilah yang dinamakan kiyamu leil Solatul leil Itu yang dinamakan solat tahajud Secara istilahan Solat sunnah tahajud itu dikerjakan Pada tengah malam Dilakukan setelah tidur Terlebih dahulu Walaupun tidurnya hanya sebentar Itu dinamakan solat sunnah tahajud Di dalam firman Allah Al-Quranul Karim Surat Al-Isra' ayat 79 Apa firman Allah Seruan untuk kita melakukan kiyamu leil Pada sebagian malam hari Solat tahajudlah Kamu sebagai ibadah tambahan Bagimu Mudah-mudahan Tuhanmu akan Mengangkat Ketempat yang terpuji Insya'allahu ta'ala Ini adalah Firman Allah dalam solat Al-Isra' Yang menyuruhkan Untuk kita melakukan solat tengah malam Kemudian Solat tahajud ini Dikerjakan minimal dua rokaat Boleh empat rokaat Boleh enam rokaat Boleh delapan rokaat Boleh sepuluh rokaat Dan maksimal dua belas rokaat Ini dikerjakan pada tengah malam Paling bagus adalah sepertiga malam Jadi Di atas jam dua belas malam Paling bagus sepertiga malam Itu yaitu jam tiga Dini hari Itu yang paling terbagus Sekarang kita lihat Apa itu Keutamaan dari solat tahajud ini Jadi Dengan kita melakukan solat tahajud Tentunya kita Menginginkan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mendapatkan kemuliaan Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Kita coba lihat Keutamaan tahajud Yang pertama adalah Solat sunat Yang paling utama itu adalah Solat sunat tahajud Dibandingkan solat sunat yang lain Kenapa memang? Karena Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan Perintah kita untuk solat Apalagi pada tengah malam Dengan dinginnya malam Dinginnya air Kita sedang menyenyak tidur Terbangun Maka itulah Merupakan Tantangan Bagi orang yang melakukan Solat sunat tahajud Kemudian apalagi yang kedua Keutamaan dari tahajud ini adalah Sebagai jalan untuk Mengebulkan doa-doa kita Dan harapan-harapan kita Jadi dengan solat sunat Selat ini Kita mohonkan permohonan doa kita Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena memang Pada malam yang sunyi Dini hari Kita terbangun Kita berdoa kepada Allah Dengan penuh Dengan penuh Pengharapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Inilah Doa-doa kita penjatkan Harapan-harapan kita penjatkan Kepada Allah Dikabulkan Doa-doa kita Dengan melakukan Solat sunat tahajud Tengah malam Insya'allahu wa ta'ala Kemudian apalagi keutamaan Dari solat tahajud ini Yaitu ciri dari orang yang bertakwa Ciri orang yang bertakwa ini Adalah Orang Yang melakukan Solat sunat tahajud Maka Kerjakanlah Solat sunat tahajud ini Mudah-mudahan kita adalah Bagian orang yang bertakwa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah memuji Ya Bagi orang yang mengerjakan Solat tahajud Termasuk orang yang bertakwa Orang yang taat Dan orang yang beruntung Inilah Apabila kita mengerjakan Solat sunat tahajud Kemudian apalagi Keutamaan dari Solat sunat tahajud Yaitu Kebiasaan Dari penduduk syurga Yang dilakukannya Pada saat ketika Mereka masih hidup di dunia Ini Nantinya Nanti di akhirat Dimasukkan ke dalam Syurganya Allah subhanahu wa ta'ala Maka Orang yang masuk ke dalam syurga Semuanya itu Melakukan Solat sunat tahajud Jadi itu adalah Mendapatkan keutamaan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian apalagi Dapat menghapus Segala dosa Dan Mencegahnya pula Untuk berbuat dosa Kenapa memang Karena Dengan solat tahajud itu Kita semakin Mendekatkan diri kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mengharapkan Ampunan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Kita mengujukkan Istighfar Astagfirullah al-azim Astagfirullah al-azim Astagfirullah al-azim Min kulidhan bin al-azim Wa atubu ilaih Tawbatan nasuha Tawbatan nasuha Tawbatan nasuha Itu yang kita pencetkan InsyaAllah kita dihapus Segala dosa-dosa kita Karena Sering melakukan Solat sunat tahajud Jadi Alangkah baiknya memang Kalau kita Manusia memang Tidak ada luput Dari dosa Maka Perbanyaklah kita Tahajud InsyaAllah Dosa-dosa kita Diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka Pemirsa Begitu banyak Keutamaan Kemuliaan Dari solat tahajud Ini Tentunya Kita Bisa mengambil Pelajaran hikmah Dimana Begitu diharapkan Kita untuk Mengerjakan Solat Sunat Tahajud Ini Yang insyaAllah Nanti Di syurganya Kita mendapatkan Tempat yang terpuji Allah akan Menempatkan kita Sesuai dengan Surat Al-Isra' Yang tadi saya bacakan Ini akan Membawa kita Dibuatkan Tempat yang Terpuji Di syurganya Allah subhanahu wa ta'ala Maka Maka Perbanyak Perbanyak Perbanyaklah kita Solat tahajud Yang insyaAllah Ini Menambah Kedekatan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita Ngaduh Kita curhat Kepada Allah Segala problematika Kita Segala Kesusahan Kita Segala Macam Permohonan kita Pengharapan kita InsyaAllah Semua Kita curahkan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan sebaik-baiknya Mudah-mudahan Allah akan Memberikan Jalan yang Keluar Yang terbaik Disamping Allah Akan menghapus Dosa kita Kita dibuatkan Tempat yang Terpuji oleh Allah Di syurga Kita juga Membuat Pertolongan Minta kepada Allah Pertolongan Dengan mengabulkan Segala doa-doa Dan pengharapan kita Kemudian juga InsyaAllah Allah juga ini Menandakan Orang yang sering Melakukan Solat tahajud ini Yaitu orang Ciri Orang-orang yang Bertakwa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan InsyaAllah Kita selalu Bisa Mengerjakan Amalan ini Dengan baik Dan insyaAllah Menambah Nilai Pahala Kepada kita Semua Dan insyaAllah Kita Selamat Di dunia Dan selamat Di akhirat Nanti InsyaAllah Terima kasih Atas perhatiannya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati